Usai cetak 3 gol, Michael Kemencik ucapkan terima kasih beri kode akan tinggalkan Persija. Thomas Do puji gelandang andalan Persija yang punya mental seperti pemain Eropa. Di laga melawan PSS Leman, striker asing Persija Jakarta Michael Kemencik berhasil mencetak 3 gol setelah dirumorkan akan hengkang dari Persija Jakarta musim depan. Usai laga itu Michael Kemencik mengucapkan terima kasih atas pertandingan yang luar biasa untuk dirinya. Saat ini nasib tiruncik di Persija masih belum diputuskan apakah dia akan bertahan musim depan. Mengingat saat ini Persija sudah menjalin komunikasi dengan striker asing baru Sinan Bakis. Sebenarnya penampilannya musim ini tidak terlalu buruk, Kemencik telah mencetak 10 gol dan 1 kali hat-trick. Kemencik masih ingin bertahan di Persija Jakarta musim depan, tinggal keputusan ada di tangan Thomas Do. Untuk mendatangkan Sinan Bakis musim depan, Persija harus mengorbankan satu striker asing antara Abdullah Yusuf atau Michael Kemencik. Dengan mendatangkan playmaker asing yang lebih kreatif, mungkin Kemencik akan semakin gacor musim depan. Apakah menurut kalian Michael Kemencik masih pantas bertahan di Persija Jakarta? Setelah berhasil mengalahkan PSS Lehmann dengan skor telak, Thomas Do memuji satu pemain Persija yang mempunyai mental bermain layaknya pemain Eropa. Dia adalah rezeki Fandi gelandang andalan Persija yang tak tergantikan musim ini. Thomas Do mengakui jika rezeki Fandi adalah pemain yang paham dengan taktiknya. Dia punya mental layaknya pemain yang bermain di Eropa, saya senang dia ada di tim ini. Saya yakin suatu hari dia akan terpilih jadi pemain tim Nas Indonesia, percayalah ucap Thomas Do. Semoga penampilan rezeki Fandi terus meningkat dan menjadi gelandang andalan Persija Jakarta. Terima kasih telah menonton!